Kita awal informasi pertama dari Kediri Saudara, harga beras di Kota Kediri terus merangkak naik hingga 16.000 rupiah per kilogram untuk kualitas premium A. Akibat pedagang tak berani kulak lantaran, takut tak laku. Sejak sebulan terakhir, harga beras di Kota Kediri terus meningkat, salah satunya di Pasar Pahing. Saat ini harga beras premium atau kualitas terbaik telah mencapai 16.000 rupiah per kilogramnya. Atas kenaikan harga tersebut, kini sejumlah pedagang tak berani kulak, dikarenakan takut tak ada pembeli. Mereka memilih menyediakan beras medium atau premium yang harganya masih bisa dicangkau. Sementara untuk kelas medium, harga beras saat ini sudah mencapai 13.500 per kilogram. Kondisi itu membuat warga resah dan terpaksa merubah pola belanja konsumtifnya. Kini warga beralih memilih beras murah, namun kualitasnya masih bisa dinikmati. Bila dalam kondisi normal, uang 60.000 rupiah dapat dibelikan beras 5 kilogram, kini warga hanya mampu mendapatkan 3 kilogram beras dengan uang 50.000 rupiah. Cuma beli beras sama kecap. Totalnya berapa uang dikual? 50.000 rupiah. Dapat berapa? Dapat beras 3 kilo. Kalau biasanya saat normal? Biasanya kalau normal ya beli 5 kilo. 50.000 rupiah bisa dapat 5 kilo? Enggak ya, biasanya beli 5 kilo cuma 60.000. Mas mahal banget, mauncak tinggi. Kemarin kan sudah didiskuskan sama bulog, berpengaruh enggak? Mbak itu malah naik terus ini berasnya. Enggak berani harganya mau mahal, mas. Terus orang kalau lihat, kalau datang harganya mesti enggak jadi. Jadi ini mbak cari yang murah, enak, gitu terjangkau. Enggak harus merek sekarang. Nah dulu kan merek ya. Kalau enggak lahap enggak mau, kalau enggak koi enggak mau. Sekarang enggak. Sekarang sebenarnya berasnya enak enggak butuh merek. Sementara itu, pihak bulog kediri sejak Januari 2023 hingga saat ini sudah mendistribusikan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP sebanyak 4.386 ton. Saat ini di bulog sendiri masih ada sekitar 13.000 ton beras SPHP yang disiapkan sampai Lebaran tahun 2024 mendatang. Beras SPHP itu didistribusikan oleh bulog kediri setiap hari baik di tingkat pedagang maupun melalui operasi pasar. Jumlah tersebut disiapkan untuk wilayah kota dan kabupaten kediri serta Kabupaten Nganjuk. Tim Liputan Kompas TV Kediri, Jawa Timur Terima kasih. Terima kasih.